Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan seiring dengan kekalahan Jepang yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Kehancuran yang diakibatkan oleh Perang Mahadasyat ini menumbuhkan kesadaran banyak pihak untuk terwujudnya perdamaian dunia. Namun demikian, kemenangan bisa membuat banyak pihak gelap mata. 15 September 1945, tentara sekutu mendarat di Jakarta. Kedatangan armada pemenang Perang Dunia Kedua ini jadi tantangan besar untuk Indonesia, negeri yang belum lagi sebulan menyatakan kemerdekaan. Kemerdekaan yang dibangun dari kebersamaan dan persatuan seluruh rakyat untuk mewujudkan harapan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Terima kasih telah menonton! Dari semenjak mula, Nika Belanda yang membonceng armada sekutu telah menunjukkan niat jahat mereka. Belanda menempatkan Indonesia tidak lebih sebagai wilayah koloni jajahan yang kini akan kembali mereka kuasai. Sementara bala tentara Inggris yang menjadi pimpinan sekutu seakan memandang sebelah mata kemerdekaan yang telah dikumandangkan bangsa Indonesia. Pertempuran tak bisa dielahkan. Seluruh rakyat bersatu menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Seruan merdeka atau mati mengobarkan semangat perlawanan. Seluruh rakyat memusungkan dada berjuang dengan bambu runcing, senapan, dan segala rupa senjata yang dirampas dari tentara Jepang yang kalah perang. 23 Agustus 1945, tujuh hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai salah satu syarat berdirinya sebuah negara. Pembentukan BKR mendapat dukungan dari segenap bangsa Indonesia. Setelah proklamasi tahun 1945, soal keamanan dan ketentaraan itu belum sempat dibahas oleh presiden, wakil presiden pada saat itu. Tetapi kekuatan-kekuatan penjaga keamanan saat itu sudah tersedia yang terdiri dari barisan pelopor dan barisan banteng ya pada saat itu. Nah ini yang mungkin menjadi cikal bakal adanya BKR. Nah pada saat itu juga gangguan dari tentara Belanda yang berwujud tentara Nika itu juga semakin merajalela di mana-mana. Jadi memerlukan sebuah bentuk penjagaan terhadap orang-orang penting Republik pada saat itu. Dan juga ada permintaan dari pihak sekutu juga untuk ikut membantu mengurus para tawanan perang yang ditawan oleh Jepang. Penamaan badan keamanan dan bukan tentara bisa menggambarkan bagaimana kerumitan di awal kemerdekaan. Pada masa itu, seluruh lapisan masyarakat bergerak menjadi laskar-laskar bersenjata. Tentu saja, tidak mudah menyusun dan menggabungkan sekian banyak elemen itu dalam satu kesatuan yang utuh dan padu. Baru pada 5 Oktober 1945, secara resmi Indonesia memiliki tentara dengan nama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Terbentuknya Tentara Keamanan Rakyat juga dilatar belakangi oleh keinginan para anggota BKR dan pemuda pejuang untuk membentuk suatu tentara nasional Indonesia yang resmi. Dilihat daripada pengumuman pemerintah pada bulan Oktober-November agar bekas-bekas heho, bekas-bekas peta, bekas-bekas tentara Belanda, Kenil dan sebagainya juga berbagai orang, pemuda-pemuda yang berminat menjadi tentara, yang berumur 18 tahun lebih silakan mendaftarkan diri pada pusat-pusat yang ditempat di sini. Sejak saat itu, berduin-duinlah orang-orang untuk mendaftarkan diri sebagai anggota TKR. Kualifikasi mereka dengan kemampuan mereka sebelum menemukan pelatihan, itu kemudian dinilai dan pendidikannya juga dinilai, sehingga dengan itu maka bisa diberikan pangkat sesuai dengan kemampuannya. Pada saat yang bersangkutan misalnya menjadi, dalam istilah Jepang, Shodancho, yaitu perwira peta, mereka bisa disetarakan dengan ketenan. Bahkan ada yang lebih tinggi lagi, ada yang berpangkat. Shodancho bisa dikatakan sebagai kapten. TKR mendapat sambutan luar biasa, tidak hanya dari pemuda yang telah tergabung dalam BKR, tetapi juga kelompok masyarakat lainnya. Semangat kemerdekaan menarik segenap rakyat untuk terlibat dalam perjuangan, mulai dari buruh, pegawai, guru, pelajar, petani, pedagang, santri, dan yang lainnya. Mereka yang semula belum terdaftar ke dalam BKR, kemudian berbondong-bondong masuk TKR. Jika tidak diadakan pembatasan penerimaan saat itu, kekuatan TKR sangat besar untuk ukuran negara yang baru berdiri. Situasinya adalah kita terlalu lama menjadi bangsa yang terjajah. Saya pikir 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari rasa sabar orang-orang Indonesia terhadap situasi mereka yang ditindas selama ratusan tahun tentu saja oleh orang-orang Belanda pada saat itu. Itu yang menjadikan orang-orang Indonesia pada akhirnya melakukan perlawanan dan penolakan terhadap penjajahan itu sendiri. Setelah terbentuk TKR, pada tanggal 6 Oktober 1945, Presiden Soekarno mengangkat Supriyadi sebagai Menteri Keamanan Rakyat dan Pemimpin Tertinggi TKR. Saya pikir ini dikaitkan juga dengan hubungan baik antara Bung Karno dengan Supriyadi sebelum terjadinya proklamasi. Sebelum terjadinya pemberontakan peta, belitar, itu Supriyadi pernah datang kepada Bung Karno. Supriyadi meminta izin untuk melakukan pemberontakan terhadap pendudukan Jepang. Karena dia sudah merasa tidak nyaman, merasa tidak tahan melihat penderitaan rakyat di bawah pendudukan Jepang, maka dia menyatakan bahwa pasukannya sudah siap untuk melakukan pemberontakan. Tetapi pada saat itu Presiden Soekarno sendiri menolak untuk memberikan izin, karena dia melihat bahwa itu sebuah tindakan yang sangat konyol, dan pasti akan berakhir kepada kehancuran semuanya, terutama kehancuran pasukannya Supriyadi. Tetapi karena Supriyadi pada saat itu tetap bersih keras, maka terjadilah pemberontakan belitar. Dan tetapi diam-diam keberanian Supriyadi ini sangat dikegumi oleh Bung Karno. Ada juga bentuk penyangkalan dari Soekarno. Soekarno kan jauh sebelum terjadinya proklamasi, dia disimbolkan sebagai kekuatan yang kolaborator Jepang. Dia sering memuji Jepang, dia sering mengecam sekutu, dan dia juga terlihat berpihak kepada Jepang dalam Perang Asia Timuraya. Tetapi dalam kenyataannya, justru ketika Indonesia berdeka 17 Agustus 1945, Supriyadi diangkat sebagai orang yang memberontak terhadap Jepang. Nah ini mungkin untuk menyimbolkan bahwa apa yang dilakukan oleh Soekarno di masa lalu, itu hanya sebagai tindakan politik saja. Dalam kenyataannya ketika tujuan sudah tercapai, Indonesia berdeka 17 Agustus 1945 proklamasi, justru Bung Karno kembali lagi ke platform semula bahwa Indonesia harus dibangun oleh orang-orang yang mencintainya, orang-orang yang mau mengorbankan darahnya untuk proklamasi itu sendiri. Supriyadi adalah salah satu yang dianggap cocok untuk Bung Karno. Terima kasih telah menonton!